Saya dapat arah dari Tepat Kuman Nur, masyarakat jangan panik, karena kita, kita bukan berarti kita tidak terlalu yakin di ketiga, tapi nanti kita cerita mengenai bagaimana caranya supaya kita tidak meningkatkan sebagainya. Jadi intinya sih jangan panik. Jangan takut bahwa vaksinasi untuk anak itu aman, sudah aman, sudah dikeliti, dan kementerian sudah menentukan bahwa Sinovac itu aman untuk 6-11 tahun. Terima kasih Ibu Kadis sudah bisa hadir nih di podcast juara Jawa Baru Persuara. Kita pengen tahu nih tentang vaksinasi 6-11 tahun. Nah Jawa Barat kan salah satu yang mendapat kesempatan karena sudah memenuhi ya untuk vaksinasi yang pertama 70% betul ya Ibu ya? Kalau tidak salah, terus juga lansianya 60%. Itu yang menjadi persyaratan bahwa vaksinasi untuk anak 6-11 diperbolehkan gitu. Nah kalau boleh tahu Bu, perbedaannya dengan vaksin-vaksin yang kemarin untuk dewasa, kira-kira seperti apa, jenisnya seperti apa, terus rentang waktu untuk dosis pertama, keduanya seperti apa, boleh dijelaskan mungkin Bu? Terima kasih. Yang belilah memang sudah ada aturannya keluar bahwa di Jawa Barat yang telah mengikuti syarat-syarat itu bahwa dosis satunya lebih dari 70%, kemudian dosis total untuk klasnya lebih dari 60%, pada aturan tersebut sudah ada 9 kabupaten kota. Tapi sekarang mungkin sudah bertambah dengan bertambahnya waktu. Nah sebetulnya tidak ada beda antara vaksinasi anak ya dengan 11-11 tahun sampai dengan dan dewasa. Yang bedanya memang jenisnya sekarang yang dipakai bersinovac. Oh, sinovac. Dosisnya sama, kemudian 2 kali pemberian, jaraknya 28 hari itu sama saja. Jadi pemberlakuannya ya sama. Nanti juga pada saat screening dan sebagainya juga sebetulnya sama. Oke, nah tadi kan ada screening dulu yang sebelum divaksin. Bagaimana sih biar anak ini lolos screening gitu Bu? Perlakuan ke anak itu memang agak berbeda perlakuan ya, tapi dosisnya sama. Jadi sebaiknya 1 hari sebelum dia dibawa ke tempat vaksinasi, itu harusnya dengan keadaan yang tenang. Jadi tidak ada di dalam rumah dengan situasi baik supaya tidak stress. Kemudian perlakuan pada saat di tempat vaksinasi itu tetap sama. Jadi ada administrasi dulu. Setiap anak juga harus tetap membawa kartu keluarganya. Jadi tiknya ada di situ. Kemudian setelah administrasinya beres, kan kita periksa visikan sebagian dengan riwayat-riwayat. Nah di situ baru kelihatan. Jadi untuk anak itu bila ditemukan ada suhu tubuh yang naik, yang lebih dari 37 derajat. Atau tekan darah-darahnya lebih dari 140 per 90. Atau ada penyakit infeksi yang berulang atau berat. Misalnya juga obesitas atau kurang gizi. Itu harus kita cek kembali apakah sudah ada izin dari dokternya. Jadi itu harus ada izin dari dokternya kalau seperti itu. Baru kita lakukan penyuntikan. Tetap nanti setelah disuntik pun harus di observasi dulu 15 menit. Untuk kipi itu ya, Buya? Iya. Oke. Nah, kalau tadi kan berbicara obesitas dan kurang gizi ini mempengaruhi juga ternyata? Iya. Oke. Jadi ini penyebabnya kan harus tahu obesitasnya kenapa, berapa. Jadi memang harus ada dulu pernyataan dari dokter yang merisanya bahwa ini boleh apa-apa. Oke, jadi kalau misalnya orang tua nih mengajak anak-anaknya untuk vaksinasi, ternyata ketika di screening, oh ini anak ibu obesitas, oh ini anak ibu sepertinya kurang gizi berarti harus menghubungi dokter dulu gitu, Bu. Kecuali kalau dokter anaknya ada di situ. Tapi kalau misalnya penyakitnya infeksi yang berulang, apalagi kalau ada penurunan imunitas tubuh, itu memang akan ditunda. Oke. Sampai ada keterangan dari dokternya. Nah, kebetulan ini saya ada data di bulan November lalu. Ini Bu, bagi anak-anak di bangku sekolah dasar, sedang memasuki bulan imunisasi anak sekolah atau bias, Bu ya? Nah, Bukadis, apakah anak-anak yang sudah mendapatkan imunisasi di bias ini bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19 juga? Iya. Jadi, seperti kita sebagai bangsa Indonesia kan ada program pemerintah ya? Iya. Bias itu, bulan imunisasi anak sekolah itu sudah menjadi program nasional harus dilaksanakan. Sebaiknya, sebetulnya, imunisasi 1 atau 6-6 atau vaksin 6-11 itu seharusnya dilaksanakan setelah semua bias itu selesai. Harusnya tetapi, apabila belum itu boleh paralel artinya boleh dilakukan, tapi harus menunggu minimal 2 minggu sampai 1 bulan. Baru diberikan itu gitu. Oke. Nah, perbedaan efek atau kipik mungkin ya untuk vaksinasi anak ini dibandingkan dengan vaksinasi dewasa, apakah adakah mungkin? Sebetulnya, seluruh efek juga sama mudewasa, 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 ada yang datangnya tiba-tiba, ada yang delay, gitu. Tapi umumnya, kalau Sinovac ini kan Sinovac, ya. Kalau Sinovac itu umumnya mudewasa, kalau dilihat memang persentasenya kecil, paling muang, merasa pusing, merasa panah, dan sebagainya. Jadi, di dalam observasi 15 menit itu nanti kita bisa melihat, gitu. Tapi kalau yang lain-lain bisa saja terjadi apabila ada sesuatu hal, misalnya tiba-tiba, terutama kalau bengkak, sakit, itu biasanya 3-4 hari juga sudah hilang. Tapi kalau sampai ada sesuatu, itu harus dicek ulang juga. Tapi perlu diketahui bahwa sampai saat ini, mau anak, mau dewasa, itu belum ada bukti bahwa vaksinasi itu menyebabkan kematian atau belum ada. Setelah diperiksa oleh ekipin nasional itu ternyata ada komorbinnya, ada kakak-kakak lain, gitu, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya orang sehat, atau anak-anak yang sehat, di vaksinasi, itu tidak ada untuk, kemungkinan untuk meninggal itu nggak ada ya, Bu, ya? Ya, jadi itu karena harus dibuktikan, Bu. Jadi setelah dibuktikan, ternyata itu ada penyebab yang lain yang menyebabkan, Bu. Jadi bukan karena di vaksinasi terus meninggal, belum ada terlakukan seperti itu. Oke, komorbi tadi ya, Bu? Ya, mungkin komorbi. Nah, untuk mengakselerasi program vaksinasi anak ini di Jawa Barat, tentunya ini dibutuhkan kolaborasi pentahelik, sih, Bu, ya? Nah, seperti apa sih, Bu Kadis, untuk kolaborasi ini? Ya, anak 6-11 tahun itu kan berarti anak sekolah, ya? Bisa dipesantren, jadi yang pertama, koordinasi kita tentu sama Dikdis, ya? Dikdis, kemudian dengan Kementerian Agama, ya? Kemudian juga dengan beberapa organisasi atau beberapa yang namanya DP3AKB, ya? DP3AKB, ya. Nah, itu juga sangat membantu untuk mengumpulkan masa anak dan sebagainya. Bisa juga dengan IDAI, nah IDAI itu, atau ikatan alumni, Bu, mereka biasanya ikut membantu untuk meningkatkan cakupan atau sasaran yang akan suntik anak ini. Oke, tadi seperti IDAI, terus juga DP3AKB Provinsi Jawa Barat, mungkin dari Satgas COVID-19 juga Jawa Barat, ya Bu, TNI dan Polri juga bersama-sama mungkin ya? Dan salah satu tadi yang disebutkan oleh Bu Kadis adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, ya Bu, salah satunya. Nah, apakah vaksinasi anak ini yang dilakukan, akan dilakukan berbasis sekolah seperti halnya vaksinasi 12-17 tahun? Jadi, kalau saya lihat, memang lebih efektif, efisien apabila kita memang berbasis sekolah, sebetulnya. Jadi, itu mempercepat dan sasarannya sudah pasti di sekolah ini sudah berapa, Jadi, itu bisa dilakukan seperti itu, yang lebih baik seperti itu, ya. Seperti dewasa. Oke, siap itu ya tentang vaksinasi anak, ya Bu, ya? Karena, kalau kita lihat, ini percepatannya tinggi sekali anak, jadi sekarang saja sudah lebih dari 20%. Hanya dalam kurang lebih satu bulan sudah lebih dari 20% untuk sekitar 4,7 juta sasaran. Jadi, itu karena yang kita halik tadi dengan BISDIC, dengan pesan tren. Oke, semoga cepat beres programnya, ya Bu, ya? Semoga anak-anak kita di Jawa Barat sehat juga tentunya. Nah, berbicara tentang yang sedang happening, Omikron, nih Bu, ya? Oke, ini gits banget. Ini, aduh, ini katanya akan memprediksi gelombang ketiga, lah, dan sebagainya. Itu di media banyak sekali tentunya. Nah, kira-kira menurut Bu Kadis, nih, seperti apa sih COVID varian Omikron ini? Jenisnya seperti apa? Terus, kalau kita kena kira-kira apa yang kita rasakan? Boleh dijelaskan mungkin, Bu Kadis? Ya, terima kasih. Jadi, Omikron ini sekarang jadi isu yang terbesar di Indonesia. Saat ini di Indonesia ternyata sudah mencapai lebih dari 600 sekarang. Dan itu kenapa? Karena penularannya sampai 5 kali lebih cepat dibanding Delta. Penularannya 5 kali. Tetapi gejalanya lebih tinggi dari Delta. Jadi, presentase yang terbanyak seperti flu. Hanya 8% yang tidak bisa membau. Jadi, lebih berat Delta kalau dilihat dari gejala. Tetapi karena kecepatan penularannya sangat tinggi, jadi tetap kita harus hati-hati. Nah, di Jawa Barat sendiri sebetulnya sampai saat ini belum berubah data. Jadi, kebanyakan sih memang orang atau PPLN. Jadi, pelaku perjalanan dari luar negeri. Jadi, 10 pasien yang positif itu sekarang masih di karantina di Jakarta. Itu warga negara dari Jawa Barat. Kemudian yang keempat itu sudah dirawat di Alisan. Itu juga ada riwayat sebelumnya karena orang yang masuk ke Indonesia negatif. Tapi begitu datang ke rumah ternyata dia positif. Karena kan masa inkubasi virus itu adalah 14 hari. Jadi, masih ada kemungkinan positif di rumah. Tapi sekarang sudah dibawa ke Alisan dan semua yang di tracing itu sekitarnya yang siapa yang pernah berkontak terat. Itu sebenarnya Alhamdulillah negatif. Seperti itu datanya ya. Dan Omicron itu memang, ya, tapi begini. Saya dapat arahan dari Bapak Buman Nur. Masyarakat jangan panik. Karena kita, kita bukan berarti kita tidak, apa namanya, terlalu yakin di ketiga ya. Tapi nanti ada, kita cerita mengenai bagaimana caranya supaya kita tidak meningkatkan sebagainya. Jadi, intinya sih, jangan panik. Intinya adalah jangan panik. Nah, apakah ada treatment khusus mungkin untuk yang kemarin COVID-19 yang Delta dan sekarang untuk yang Omicron gitu, Bu? Begini, yang namanya COVID-19 itu kan sama. Cuma jenisnya berbeda. Strain-nya yang satu, Delta, yang satu. Nah, kita di Indonesia kan sudah pernah mengalami gelombang kedua. Jurni, Juli, Agustus, September itu sudah tinggi. Pada saat gelombang kedua, kita sudah optimal menyiapkan sarana-prasarana, SDM, sebagainya. Nah, itu kekuatan itu menjadi bakal kita apabila nanti ada gelombang ketiga, segini. Amit-amit, jangan sampai, ya, Bu. Saya mendengar dari Bapak Menteri Kesehatan mencapakan bahwa, seandainya kita tidak hati-hati, semuanya masih menganggap, Bu, ini, ah, Omicron itu tidak ada, gitu ya. Dengan kecepatan seperti ini, ini ada kemungkinan kita tertunggu sampai awal Februari. Kalau kita tidak ini, awal Februari itu langsung naik terus. Tapi kalau kita bisa bersama-sama meningkatkan prokes, itu bisa tertahan seperti ini. Jadi, tadi ditanyakan bagaimana kesiapan kita untuk ini, ya. Ya, betul. Jadi, sebetulnya untuk apa pun itu, mau Omicron, mau O-Delta, mau Alpha, mau gama, tetap saja kesiapannya sih sama dari masyarakat. Kalau masyarakat tertutup apa? Masyarakat tertutup, ya, 3M. Ya, 3M. Kemudian kalau termasuk vaksinasi. Kemudian kalau dari pemerintah, kita harus menyiapkan tempat-tempat isolasi, baik di desa, kebupaten, kota, termasuk di tingkat provinsi. Kemudian vaksinasi juga. Dan 3T. Tracing sebanyak-banyaknya untuk yang tak terat dan trasting terus-menerus. Itu sebetulnya itu saja. Jadi, rumah sakit pun harus siap, bus case mask pun harus siap. Jadi, vaksinasi di Jawa Barat sudah siap apabila Omicron ini sudah... Harus siap. Harus siap? Oke, luar biasa. Ini komitmen yang luar biasa dari Jawa Barat. Karena kami sudah mempunyai data pada saat gelombang kedia di puncaknya di gelombang dua. Data sudah ada di kami. Berapa kursus kembas yang bisa meningkatkan sampai 40% tempat tidur. Dari total tempat tidur rumah sakit, sudah ada datanya. Jadi, itu yang akan kami sampaikan kembali apabila peningkatan. Mereka harus sama perlakuannya seperti gelombang kedua. Bila ada gelombang ketiga. Jadi, jangan sampai ya, Bu. Oke. Nah, tahapan-tahapan penguatan untuk fasiun kes mungkin di daerah-daerah seperti apa, Bu? Ya, sama saja. Kalau kan fasiun itu ada bus case mask, ada rumah sakit. Jadi, kalau bus case mask itu, intinya mereka akan melakukan pemantauan testing dan tracingnya. Dengan dengan Babinsa, dengan PKK. Mereka harus siap. Termasuk untuk testingnya. Mau karting gen, mau PCR. Itu mereka harus sudah siap dengan SDM-nya. Jadi, kita akan sama-sama. Termasuk vaksin yang belum nih. Karena vaksin baru mencapai 79% atau 80%. Jadi, masih ada 20% yang harus kita lakukan vaksin. Itu dari bus case mask. Kalau di rumah sakit, tentu kita harus siap tempat tidur tadi ya. Ya. Oksigen juga. Siap APD-nya. Kemudian obat-obatan. Itu yang harus dicapkan dari rumah sakit. Apabila ada loncakan. Dan kami juga sudah menyiapkan dari provinsi obat-obatan dan APD. Malah kami menawarkan apabila Kabupaten-Kota memelukkan APD. Jadi, kami masih ada. Jadi, silakan mengirim surat akan kami kirim. Nah, ini mungkin ya. Buat yang di daerah-daerah. Mungkin Kota Kabupaten Sejawa Barat yang membutuhkan APD. Bolehlah langsung hubungi Dini Kesejabar ya. Stoknya ada ya. Stoknya ada. Wah, luar biasa sekali. Ini kesiapannya luar biasa sekali, Bu. Oke. Nah, koordinasi dengan siapa lagi? Kira-kira, Bu, apabila terjadi memang Omikron ini di Jawa Barat? Banyak sekali. Kalau itu seperti pentahlinya tadi. Jadi, kami akan koordinasi dengan KKP intinya ya. Karena Omikron itu kan datangnya dari, banyaknya dari luar negeri. Jadi, mau dari luar negeri masuk ke kita atau perbatasan antar provinsi atau antar daerah yang lain. Seperti aglomerasi. Jadi, itu diperketat di situ. Malah, kita tuh ada istilahnya gerbong wisata ya. Gerbong wisata pun misalnya di Glamping itu kita masuk ke situ, kita lihat. Yang utamanya kita harus selalu membawa e-care atau peduli lingkungan. Kalau misalnya kita lihat dulu di vaksin ya, kita kasih vaksin. Atau kita cek swab dan segala macam. Jadi, itu kita bekerja sama dengan Disparu, dengan Sakpo TP, dengan Pemda setempat. Jadi, ada titik-titik yang kita nyebar. Oke, oke. Nah, yang warga Jawa Barat yang sudah terkena Omikron, seperti ini. Pandangan ini seperti apa? Omikron itu kan gejalanya ringan sebenarnya. Jadi, tepat ini. Ada surat pedaran dari Menteri Kesehatan. Yang gejala maupun yang tidak bergejala. Kemudian, yang probable atau yang confirm, itu semua harus masuk ke rumah sakit. Jadi, yang probable itu bagaimana? Jadi, kalau kita di tes PCR positif, itu hanya positif PCR. Untuk menentukan adanya Omikron, itu sebenarnya ada dua langkah. Satu, di perisa SGETF. Jadi, itu yang mengarah ke Omikron. Tapi belum tentu juga Omikron. Kalau yang confirm, itu sudah pakai sekuensi. Nah, itu kalau sudah confirm, itu masuk ke rumah sakit. Tapi, kalau yang masih mengarah, menurut SE, itu juga harus masuk ke rumah sakit. Jadi, mungkin dua, tiga minggu pertama itu masuk ke rumah sakit semua. Tapi, nanti kalau kita sudah mempunyai tahu bahwa dari survei itu, oh, ternyata ini cukup diusulkan. Karena tidak ada gejala. Itu kebijakan kita akan diambil. Jadi, seperti itu. Jadi, tidak, apa namanya, kalau kerjasamanya, ya seperti dengan rumah sakit, ya seperti itu. Ya, kita merawat. Oke, jadi mungkin ada warga Jabar yang misalkan kena COVID, itu belum tentu itu Omikron ya, Bu? Belum. Belum. Jadi, harus dipastikan dengan dua tahap tadi. Tapi, memang hati-hatinya begini. Jadi, ini pengalaman nih. Ada satu pasien kan di Jawa Barat mengapakai dari transmisi lokal. Karena begitu tes negatif di karantina di Jakarta, negatif itu. Begitu dia pulang, sudah sepuluh hari, pulang. Hari ketiga dia, pembawaannya berkurang. Dicek, tiga orangnya ternyata keluarga itu semuanya jadi positif. Jadi, dalam tiga hadis sudah tertular. Dan begitu dicek, Omikron. Jadi, tidak semua PCR positif jadi Omikron. Jadi, ya. Nah, ini menarik, Bu. Yang Omikron ini kira-kira apa saja yang dirasakan, Bu? Apakah ada gatal-gatal? Atau seperti apa? Atau batuk-batuk terus? Jadi, sifat infeksi virus itu sama. Seperti flu. Seperti flu. Jadi, biasanya ada panas, tempatan. Kemudian ada pilek, batuknya di tonggorokan, lemah gitu ya. Yang ciri khas COVID itu kan pembawaan menghilang. Nah, untuk Omikron, pembawaan penghilangnya 8%. Jadi, tidak semuanya pembawaan menghilang. Oh, oke. Itu bedanya. Lebih ringan makanya lebih ringan. Lebih ringan. Intinya mah jangan panik, ya Bu, ya. Untuk wargi Jawa Barat, dimanapun tentunya. Walaupun memang sudah ada Omikron di Jawa Barat, tapi tetap tidak panik. Gitu, ya Bu, ya. Oke. Bu Kadis, boleh mungkin kira-kira apa yang ingin disampaikan untuk wargi Jawa Barat, nih? Yang pertama mungkin untuk vaksinasi anak 6-11 tahun dulu, nih. Kira-kira ada tips dan terikah dari Bu Kadis, mungkin? Iya. Untuk vaksinasi 6-11 tahun, ya. Para orang tua, ibu, bapak, kakak, yang bisa mengantar anak untuk vaksinasi, jangan takut bahwa vaksinasi untuk anak itu aman, ya. Sudah aman, sudah dikeliti. Dan kementerian sudah menentukan bahwa Sinovac itu aman untuk 6-11 tahun. Harus diingat, kalau tidak ada seorang pun yang tahan terhadap virus COVID, mau itu dewasa maupun anak, apalagi kalau kita tidak divaksin. Jadi vaksin itu untuk menurunkan beratnya penyakit dan kematian, juga memutus rantai penularan. Jadi ajaklah anak-anak 6-11 tahun untuk dilakukan vaksinasi. Biar nanti kita kangen lagi, ya, Bu, ya. Ngobrol-ngobrol tanpa masker, mungkin ngobrol-ngobrol gitu, ya, Bu, ya. Oke. Semakin cepat, semakin banyak mungkin yang divaksin, semakin kita kembali ke true normal, ya, Bu, ya. Seperti itu. Satu lagi untuk Omicron, ya. Oke, satu lagi untuk Omicron, silakan. Wargi Jabar, kita tahu bahwa transmisi lokal sudah ada di Kabupaten Bandung, tapi jangan panik. Yang harus dilakukan tetap sama. Satu, selalu mencuci tangan. Kedua, mau pakai masker. Ketiga, jaga jarak. Jadi, itu yang harus dilakukan oleh masyarakat. Dan vaksinasi lah keluarga yang belum tercapai dua vaksinasi. Atau nanti kita akan bicara mengenai booster, ya. Jadi, lakukan vaksinasi, selalu 3M, selalu kita terapkan di rumah, di kantor, di tempat pisah, di manapun. Insya Allah, tidak terkena Omicron. Dan kita baik-baik aja. Ya, siap. Oke, terima kasih Bu Dokter Nina. Luar biasa sekali, Kak Dinkes Jawa Barat yang sudah sharing sama kita nih tentang Omicron. Jadi, gak usah takut. Dan silakan juga untuk wargi Jabar, orang tua yang mempunyai anak berhentang umur 6-11 tahun, silakan untuk dibawa vaksinasi. Ya, oke. Terima kasih atas waktunya, Bu. Di sela-sela kesibukannya luar biasa mengurus pasien, guys. Rumah Sakit di Jawa Barat, aduh luar biasa sekali. Sampai ketemu lagi, sehat terus, sukses selalu. Amin, amin. Oke. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.